Halo teman-teman dan sobatas fan yang keren dimanapun kalian berada, saya Devika dan Finca. Nah, sekarang kita lagi di mana nih Finca? Kita sedang ada di Tennis Indosanaya. Tennis Indosanaya, nah sekarang kita mau melakukan vaksin kedua. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung mulai aja alur dari proses ketika kita masuk sampai selesai. Betul sekali Mbak Devika, dan jangan lupa station sampai akhir, like, komen, and subscribe. Guys, bye! Halo sobatas fan, dimanapun kalian berada. Kali ini kami ingin mengajak sobatas fan untuk ikut melihat bagaimana proses dari vaksinasi para insan tas fan. Guys, kita sudah di Tennis Indosanaya, baru masuk dari pintu gerbangnya mau vaksin kedua. Mari kita jalan dulu sebentar untuk sampai ke pintu gate-nya. Jangan lupa untuk membawa ID card ya, karena kalau nggak ada ID card, kamu tidak bisa masuk sobatas fan. Tentunya kita harus mengantri sobatas fan, jadi kita duduk dulu yuk, sembari menunggu giliran kita untuk masuk ke ruang registrasi. Nah, di tempat inilah kita akan mengetahui adakah gejala yang timbul pas ke vaksinasi pertama, ataupun penyakit yang timbul dalam beberapa minggu ke belakang. Masuklah kita ke area vaksinasi. Di mana ya kira-kira nanti kita di vaksin? Nah, itu dia tempatnya. Ada ruangan nomor 21 dan 22. Tapi cek dulu ya tekanan darah dan juga suhunya. Jika tubuh kita dalam keadaan normal, maka kita akan langsung di vaksin. Wah, rasanya gimana ya? Lanjut aja deh kita ke ruang observasi. Di tempat inilah dokumen hasil vaksinasi kita dikumpulkan. Lanjut. Kita tunggu dulu ya 15 menit untuk melihat apakah ada reaksi di dalam tubuh kita pas ke melakukan vaksin. Kita sudah selesai nih untuk vaksin kedua. Sekarang kita sudah selesai di observasi ya. Jadi tadi tahapnya adalah masuk, registrasi, terus langsung di ruang assessment, melakukan vaksin, dan observasi. Nah, kita sudah mengikuti semua rangkaian itu, prosesnya, sampai di vaksin. Dan sekarang kita sudah selesai. Nah, sekarang aku mau tanya sama Mbak Des, gimana perasaannya setelah di vaksin? Perasaanku ya, perasaanku awalnya pas sedek-dek-dekan ya, tapi nggak sedek-dekan vaksin pertama. Nah, setelah itu pas disuntik, wah itu udah mulai sakit tangannya. Eh, maaf, bukan sakit, pegel-pegel. Pegel, iya betul. Nah, kalau Vinka gimana? Aku ya, Alhamdulillah nggak ada gejala apapun, maksudnya nggak ada sakit-sakit, nggak ada pegel atau belum kali ya. Jangan-jangan, kalau bisa kita sehat semua terus. Betul. Walaupun kita juga sudah di vaksin, kita semua harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi, kita tetap jaga jarak, terus mencuci tangan, dan sebagainya. Oke, kalau gitu, terima kasih ya Mbak Des. Oke, thank you juga Vinka. Thank you juga buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kita di Taspen Kita. Baik, bye-bye.